Udah di, eh gitu, kayak udah di, hi si Fia, yuk pake jilbab yuk gitu, udah digituin ya kali gue masih, ntar ah ntar ah, masih come on Zivia Blink atau yang sekarang ia memilih menggunakan nama aslinya Zivia Aziza, merupakan salah satu penyanyi yang memulai karir bernyanyinya di usia belia Wajah imut, suara merdu dan senyum manisnya, dulu pernah mewarnai sebuah kompetisi bernyanyi anak-anak Beranjak remaja, perempuan kelahiran 14 Februari 1997 ini pun bergabung dalam sebuah girl band bernama Blink Karir keartisannya pun semakin bersinar karena bukan hanya bernyanyi Zivia bersama Blink pun beberapa kali berperan di sebuah film dan juga judul sinetron Sayangnya, grup band ini pun harus bubar Para personelnya kala itu memilih untuk berkarir masing-masing Usah melepas nama Blink di belakang namanya, Zivia lalu hadir justru dengan penampilan baru Auratnya kini sudah tertutup hijab Padahal usianya masih 21 tahun Tanpa banyak yang tahu, ternyata keinginan dia untuk berhijab sudah ada sejak via SMP Tidak mau kembali tertunda, Fia pun lalu memutuskan untuk segera menjalani kewajiban sebagai umat Islam Sebelum nantinya, sebuah peristiwa atau ketidaknyamanan menjadi teguran sebagai pertanda untuk menutup aurat Sontak saja, keputusannya ini pun membuat bahagia orang-orang di dekatnya Termasuk para personil X Blink Tidak ada ceritanya, jadi tiba-tiba kayak emang dari MSD, SMP Emang dari SMP pengen, kayaknya one day gue akan pakai jilbab gitu Tapi gak tahu kapan, SMA deh gitu Terus udah SMA, udah SMA nih gitu Kapan ya pakai jilbabnya? Ntar deh, kalau kuliah deh, kuliah udah kelar Ya udah deh sekarang deh, gitu Aku pokoknya pakai hijab, menurut aku kayak udah di... eh... gitu Kayak udah di... hai Sipia, yuk pakai jilbab yuk Udah digituin, ya kali gue masih... ntar ah, ntar ah... Masih come on, gitu Lo udah ada kesadaran dari diri lo sendiri Lo udah dikasih kesadaran dari diri lo sendiri Kenapa harus lo undur-undur lagi, gitu Kan gak enak ya kalau misalkan dikasih pertanda atau kesadarannya kayak lewat tangannya aneh, kan banyak kan, gitu Jadi, ya mumpung aku dikasihnya kesadaran lewat diri sendiri, ya... ya udah, pakai aja, gitu Jauh sebelum namanya melambung dan juga menjadi idola anak remaja saat ini Si Fia, yang merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, sudah meniti karir sedari kecil Berawal dari ketidakpercayaan dirinya, kedua orang tua Fia pun memasukkannya kelas menari Selain menari, ternyata Fia belajar bernyanyi Tidak disangka, Fia ternyata memiliki suara yang merdu Janganlah tujuh warna pulangi Berbeda namun indah menyatu Seperti cerita hidup ini Kita mungkin berbeda Namun jadilah seperti pulangi Ada yang tidak berubah dari Fia kecil hingga sekarang Yaitu dirinya merupakan orang yang memiliki gengsi yang besar serta kemauan yang keras Bahkan dari cara berbicara, Fia termasuk remaja yang tidak kenal basa-basi Maka tak heran, sikapnya ini terkadang membuat Fia sering berargumen dengan orang tua maupun teman-temannya Aku tuh gengsian banget Terus Apa namanya Keras kepala ya bisa dibilang keras kepala Terus abis itu Susah dibilangin mungkin Di beberapa hal ya Susah dibilangin tuh di beberapa hal Kayak misalkan Kayak how I style How I styling my style gitu Terus kayak Kayak apa ya Kayak Kekeh Apa yang aku suka Lumayan Lumayan speak up anaknya Maksudnya Apa yang aku gak suka Apa yang aku suka Aku kasih tau gitu Jadi Kayak gitu Aku ngerasanya Kalo kayak gitu tuh komunikasinya jadi lebih enak sih Maksudnya terbuka kan Orang tua tau apa yang aku mau Aku tau apa yang orang tua mau gitu Jadi diambil jalan tengahnya Ya udah deh cari solusinya gimana ya enaknya gitu kan Alhamdulillah gak ada ya Maksudnya Orang mengenal aku Aku sih ngerasanya kayak Ya Wow seru ya ternyata Maksudnya dengan gue kayak gini Gue bisa nambah Nambah temen gitu Terus kayak Jadi nambah kenalan Nambah link gitu Maksudnya Banyak banget benefit yang gue dapetin gitu Seru sih Banyak Kalo apalagi di social media gitu Banyak banget Kayak kalo hijrah total dong Rambutnya jangan Suka jangan keliatan